Rekaman penyerangan pasukan pendarat angkatan bersenjata Rusia melumpuhkan personel Ukraina di wilayah perbatasan Kurs. Unit lintas udara Rusia menyerbu posisi dan menghancurkan personel Ukraina di dekat jalur Kalinik dekat Liubimovka, tempat personel memusatkan pasukan mereka sebelum melancarkan serangan ke wilayah Kurs. Akibat serangan ini, 3 awak mortir 120 mm, 3 kru UAV terdiri 10 personel dan sekitar 30 personel infanteri angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Video dirilis 21 September. Pasukan Ukraina kehilangan lebih dari 300 tentara dan 9 unit perangkat keras lapis baja di wilayah Kurs dalam 24 jam terakhir, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Selama 24 jam terakhir, kerugian Ukraina telah mencapai lebih dari 300 tentara dan 9 unit perangkat keras lapis baja, termasuk sebuah kendaraan tempur infanteri, 2 APC, 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 6 senjata artileri, sebuah peluncur roket Gandahimar sebuatan Amerika Serikat dan sebuah kendaraan MLRS, sebuah sistem peperangan elektronik, sebuah kendaraan pembersih ranjau, sebuah kendaraan pemulihan lapis baja, dan 7 kendaraan bermotor, jikata Kementerian Pertahanan. Rusia dalam pernyataan resminya. Pasukan Rusia juga menggagalkan upaya serangan balik Ukraina di dekat Kamivka dan Lyubimovka di wilayah perbatasan Kurs, yang mengakibatkan sekitar 20 korban dari pihak musuh. Selain itu, sebuah kendaraan tempur lapis baja Ukraina dan 2 kendaraan bermotor juga hancur, tambah Kementerian tersebut. Terima kasih telah menonton! Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kurs, Ukraina telah kehilangan puluhan ribu personel di sana. Dalam 24 jam terakhir, pesawat tempur Rusia menyerang konsentrasi pasukan Ukraina dan perangkat keras militer di dekat 18 lokasi di wilayah perbatasan Kurs dan 14 pemukiman di wilayah Sumi, Ukraina. Dengan dukungan penerbangan militer dan tembakan artileri, pasukan Rusia memukul mundur tiga upaya Ukraina untuk menerobos perbatasan Rusia menuju Noviput dan Medveshye. Musuh telah menderita sekitar 20 korban, kehilangan sebuah kendaraan tempur infanteri, sebuah pengangkut personal lapis baja, dua kendaraan tempur lapis baja, sebuah kendaraan pembersih ranjau, sebuah kendaraan pemulihan lapis baja, dan dua kendaraan bermotor, edemikian pernyataan resmi militer Rusia 21 September waktu Moskow. Secara total, pasukan Ukraina telah kehilangan sebanyak 15.650 tentara, 124 tank, dan 121 senjata artileri sejak pertempuran dimulai di wilayah Kurs, kata kementerian tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!